Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengomentari pergantian kepemimpinan Mahkamah Konstitusi yang baru saja terjadi. Dengan terpilihnya Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman, Ganjar berharap marwah lembaga tinggi negara tersebut bisa kembali seperti semula. Selamat bekerja, mudah-mudahan bisa membawa marwah MK kembali seperti semula, ucap Ganjar. Suhartoyo disepakati sebagai Ketua MK periode 2023 hingga 2028 menyusul dicopotnya Anwar Usman yang telah terbukti melanggar kode etik. Pemberhentian Anwar Usman berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, pada Selasa, 7 November 2023, lalu. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam saptakar sahutama prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Sementara itu, Wakil Ketua MK masih dijabat oleh Salbi Isra. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!